kalau taspe ini disini murah sekali guys disini tuh cuma 2 real ya 2 real kalau di Indonesia 7 ribu cuma tuh ada juga yang ini tapi bukan yang bukan yang original ini ya kalau yang original itu sampai 300 real satu bijinya ini asli koka original ya jadi ini bahannya kayu bukan original tapi sih asli Arab Saudi ya mungkin kayu dari Yemen atau dari Saudi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dibanyak jangankan rezeki yang halal ya dan di video kali ini saya akan mostrar kepada teman-teman semua suasana pasar Mamu Said yang ada di Jeddah Saudi Arabia ya kita mau beli baju oh disini katanya lebih murah ya daripada di itu ya daripada di toko-toko lain oke kita masuk dulu ke tokonya ya guys mudah-mudahan assalamualaikum kita lagi nyari baju yang ada tulisannya Jeddah ya guys nanti buat oleh-oleh ini harganya sepuluh real guys ya mudir ini temen-temen mudir pakistan ini bangladesh bangladesh ini orang bangladesh ada ini orang bangladesh guys kefalak indonesi apa kabar indonesi apakah indonesi bagus-bagus kefalak indonesi ada ini orang bangladesh mudir ada yang punya toko di Pasra Musaid ya ada mudir jadi kita nanti mau beli ya mau beli nyari dulu buat persiapan oleh-oleh nanti kalau pulang ke Indo jadi itu biar kita tuh punya oleh-oleh tapi yang asli dari Saudi ya jadi seperti ini tuh bajunya tuh ini cuman sepuluh real ya kalau di Indonesia sepuluh real tuh sekarang kan 37 37 ribu ya satu bijinya itu 37 ribu guys jadi murah-murah disini tuh jadi harganya tuh bermacam-macam untuk disini ya dan juga kaskos yang seperti ini jadi yang punya toko orang bangladesh kemajakannya bagus nih ya kan gucifi 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 original aja ada original aja ada bulu di Pasra Musaid ini guys itu lebih murah daripada di Cornes Balat ya ada juga yang buat perempuan mungkin yang punya istri atau punya adik punya ibu ini punya ibunya ya yang mau pulang ke Indo buat persiapan buat celana-celana ini ya tuh ada jas juga tuh jas ini jas tuh buat kerja kalau perempuan kerja di itu apa ya di gasuran atau di tempat pesta jadi biasanya kalau para TK Indonesia yang kerja di Saudi Arabia itu dia selalu sagam ya selalu memakai baju yang seperti ini guys jadi di dalamnya itu pakai kemeja polos biasanya dikasih seperti itu banyak sih kita mau nyari ini dulu ya guys mobil ini dulu seperti ini guys ya tuh bagus-bagus hadiahnya ada tuh oleh-oleh buat di dinding ya guys buat di tembok-tembok biar jadi ini tuh hiasan-hiasan tuh banyak banget guys seperti ini meja dapur jadi disini tuh komplit guys ini juga ada kos-kos bunga tuh hiasan-hiasannya tuh jadi ada juga kaca fermi yang gede guys ke Arabianya itu ada gitu ya guys ya jadi silahkan buat teman-teman yang tinggal di jeda yang mau beli oleh-oleh juga buat kebutuhan di Saudi di kontrakan itu di pasar Mamut Said ya guys di dalam juga banyak ini modelnya korsi-korsi seperti ini rak-rak juga komplit ya ini murah guys kalau disini ada juga di sebelah tog carpet yang mau buat pulang ke Indonesia buat oleh-oleh ya ini malam sudah jam 10 tapi toko-toko masih belum pada tutup ya masuk pada buka nah ini di belakang saya juga ada baju-baju buat ini ya toko elektronik tuh disini tuh komplit guys karpet-karpet jadi buat teman-teman yang nanti umroh itu buat korgan karya Indonesia kalau mau beli karpet yang murah yang gede itu di kornes nanti di kornes itu langsung bisa dipaketin juga ke Indo itu macam-macam karpet ada disitu disini pun juga ada karpet jadi kalau yang dari Saudi itu lebih bagus karpetnya itu lebih bagus daripada kita beli di Indonesia tapi yaitu kita kargonya itu lebih mahal jadi untuk kargo dari Saudi Arabia itu itu per kilo itu 9 real atau sekitar 9 berarti 35 real ya 35 real tapi minimal itu 20 kilo ya jadi kalau mau pakai ke Indonesia itu murah tapi minimal itu 20 kilo kita kita nyari masuk-masuk dulu ya kita nyari lihat-lihat dulu oleh-olehnya disini itu seperti apa ya guys banyak sekali tas-tas di Saudi ya buat oleh-oleh ini tas perempuan ataupun yang suka anak-anak ya jadi yang made in Saudi sebenarnya si produk ini dari made in China juga ini juga bukan asli made in Saudi ya tuh tasnya tuh bagus-bagus yang mau request nanti siapa inbox di atau komen di Facebook saya nanti subscriber saya kasih hadiah insyaallah kalau pulang nanti cuti ya bagus juga tuh kalau Cihah Saudi tuh macam-macam ya tasnya mungkin sama seperti di Indonesia juga berbagai model dan mereknya ya ada juga tas B kalau tas B ini murah sekali guys disini itu cuma Rp2 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 kalau di Indonesia Rp7.000 cuma ada juga yang ini tapi bukan yang original ini yang biasa kalau yang original sampai Rp300 Rp1 bijinya ini yang asli Koka original jadi ini bahasanya kayu bukan original tapi si asli Arab Saudi ya mungkin dari Yemen atau dari Saudi ya kalau ini yang biasa ini Rp2 Rp2 yang ini yang suka rambut palsu ya jam 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 Saudi disini itu murah guys ini jam nya cuma Rp30 Rp2 ada juga emas tapi bukan emas asli ya ini guys ini jadi disini tuh banyak sekali bukan emas ya tapi kalau dipakai tuh seperti emas ini guys ini nih jadi buat yang perempuan mungkin yang suka suka ini ya Oh ada ini ini anak saya tuh suka senang banget senang banget ini anak saya yang pertama itu selalu minta oleh kitab katanya yang dari Arab Saudi ya jadi ini semi rambut dompet-dompet juga ada silakan yang mau ke Mamut Said seperti elektronik juga ada tugas setrika kota rambut ini harganya cuman 75 real guys tuh ada harganya di sini ini kan ditawar jadi paling segini sekitar 30 real ya silakan kacamata guys kacamata disini 45 real ada yang 35 real ya biar bagus nih kalau bergak silo ini tas biasanya tuh buat yang ini ya bokel anak-anak sekolah ini jadi karpet disini itu besar-besar sekali ya guys tuh cuman kalau disini murah cuman yang mahal itu disini tuh paketnya guys ya jadi maketinya itu ke Indonesia itu lumayan mahal jadi lumayan rame ya halo 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 welcome Indonesia welcome Indonesia welcome Indonesia Oke syukuran-syukuran ini malam sudah jam 10 tapi tokoh-tokoh masih belum pada tutup ya masuk pada buka nah ini di belakang saya juga ada baju-baju ini ya toko elektronik tuh disini tuh kompet guys karpet-karpet jadi buat temen-temen yang nanti umroh itu buat korga negara Indonesia ya itu kalau mau beli karpet yang murah yang gede itu di kornes ya nanti di kornes tuh langsung bisa dipaketin juga ke Indo itu macam-macam karpet ya ada di situ disini pun juga ada karpet jadi kalau yang dari Saudi itu memang lebih bagus guys karpetnya itu lebih bagus daripada kita beli di Riza tapi yaitu kita kargonya itu lebih mahal jadi untuk kargo dari Saudi Arabia itu itu per kilo itu 9 real atau sekitar 9 berarti 35 real ya 35 real tapi minimal tuh 20 kilo ya jadi kalau mau pakai ke Indonesia itu murah tapi minimal tuh 20 kilo dengan videonya video-video saya teman-teman semua bisa melihat suasana Arab Saudi pada malam hari ya dan terima kasih jangan lupa like komentar subscribe-nya ya guys biar nambah semangat bikin video dan channel saya semakin berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati